Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi nih bareng saya Sobat Investasi di channel Saham BTS. Nah, kemarin kita sudah membahas saham apa saja sih yang menarik untuk di minggu lalu. Nah, seperti biasa kali ini kita akan kembali membahas saham apa yang menarik untuk kita perhatikan di minggu ini. Setelah itu, jangan lupa juga pastikan nih subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar setiap video yang kami share, yang kami upload itu kalian bisa langsung menonton. Dan jangan lupa juga bagikan ke teman-teman semua biar pada tahu juga tentang channel ini. Oke, ini dia pembahasan sahamnya apa saja. Untuk view yang pertama, seperti biasa, kita akan bahas untuk market atau IISG kita begini. Nah, ini juga tampilan IISG kita. Jadi untuk IISG, kalau kita perhatikan sebelumnya, itu kemarin ada polumen merah ya. Ke bawah itu biasanya ada aksi taking profit. Nah, kalau kita perhatikan, memang betul kemarin ada buying, tapi buyingnya bahkan tidak terlalu besar ya. Mata bandar teknologi BDS itu hanya kurang lebih 39 miliar masuk ke IISG. Sedangkan di hari Kamisnya itu ada masuk kurang lebih 438 miliar. Dan hari Rabunya itu bahkan ada aksi profit taking nih. Hari Rabu itu candle yang ini ya. Nah, ini kurang lebih ada keluar pasar itu kurang lebih 350 miliar. Tapi overall, kalau kita perhatikan pasal akumulasi bandar melobinya BDS itu masih akumulasi dengan total dengan tanggal ya dari 20 Julu 20 Julu 20 Julu 20. Nah, untuk IISG sendiri warning jika kembali ke area Rp7.000 ya. Kalau ternyata rekan-rekan sudah punya posisi di harga saat ini, itu hati-hati di KIA-ISG. baru punya posisi ya baru punya posisi di kisaran 7.100 itu warningnya di 7.000 kalau ternyata masih punya di bawah 7.000 overall ya masih good untuk data bandarmologi 10 harinya bagaimana nah ini data bandarmologi 10 hari hanya ada profit taking itu di 1 hari saja yaitu di hari Rabu ya ini Kamis, ini Jun Rabu pun itu kurang lebih 356 miliar kurang lebih hanya ada di 1 hari saja masuk sebesar kurang lebih sebesar itu ya dan itu pun di hari Kamisnya bahkan masuk lagi kumulasi lagi jadi luar biasa untuk indeks kita ya lalu untuk fibonacinya seperti biasa kami pakai fibonacci sensitivity 10 ya, tapi biar adil saya masukkan 2 sensitivity sensitivity, yang pertama sensitivity 3 ini yang kedua sensitivity 10 ya nah kalau yang sensitivity 3 itu udah ke area titik 0% nya ya udah area titik tertinggi sedangkan area 10 sensitivity 10 itu mendekati area 78,6% nah itu ya jadi 2 pandang berbeda lebih jelasnya seperti biasa karena kami pakai sensitivity 10 ini dia lebih jelasnya nah ini ya sempat menyentung area 78,6% nya tapi akhirnya koreksi itu ya untuk fibonacci ini lalu untuk Ichimoku nya nah ini untuk Ichimoku nya kalau kita perhatikan IISG ini kemarin ada bikin gap ya ada bikin gap di hari Rabu hari Kamis saya harus melancar kembali overall sudah di atas awan Senkos Span A Senkos Span B lalu di atas garis Tenkan Sen dan Kijim Sen juga jadi overall bisa dibilang strong ya IISG ini kalau kita perhatikan pun betul untuk trendline nya sudah break ya ada trendline ini resisten 1 resisten 2 ini area resistennya sudah break jadi kita tinggal lihat minggu ini sebetulnya IISG cukup menarik nih dia valid break out kah atau false break out itu dia itu untuk PWI ISG lalu bagaimana untuk kuadran sektoral daily untuk kuadran sektoral daily kalau bisa kita perhatikan untuk sektoral daily ini untuk kuadran sektoral daily yang pertama kita perhatikan ini cukup menarik juga secara kuadran yang masih posisi menarik itu ada infrastruktur ya ini infrastruktur yang biru kita perhatikan infrastruktur dia secara kuadran menarik lalu ada property ya property ini cukup menarik property itu masih di ini nih property masih di area sini ini bisa cukup menarik lalu yang posisi hold masih banyak jadi kita fokus musik kedua sektor tersebut yang juga cukup dan property yang harus menarik sebetulnya nah sebetulnya rekan-rekan tidak usah terlalu bingung karena BTS itu menyediakan fitur yang bikin kita simple bikin kita mudah dalam berbeda jadi semua ini itu gak usah pusing bacanya bagaimana karena ada rinciannya nah rinciannya ini dia nah rinciannya daily kalau kita tadi kita perhatikan ya ini ada infrastruktur nih ada phrasing up ini hijau semua bahkan infrastruktur itu apa saja sih di dalamnya di dalamnya itu ada 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 dan ada lain-lain nanti kita lihat apakah akan ada yang dibahas lalu ada property ini property juga perjikap pertama ini klagis nanjap speednya nanjap juga powernya juga jadi overall property saja yang hijaunya hijau muda yang sedangkan infrastruktur ini hijau ini hijau muda kemudian lalu berikutnya kita akan bahas ke kuadran sektoral weekly nah kalau tadi daily ini dia weekly jadi kalau weekly itu satu minggu pergerakan pergerakan dari bulat sebelumnya ke bulat berikutnya dia lebih soft lebih slow lebih enak dilihat kalau yang daily tadi kan beda akan lihatnya nah ini ya ini yang weekly untuk yang weekly sendiri sebetulnya kalau kita melihat di posisi weekly yang cukup menarik itu justru ada finance ada finance yang justru cukup menarik kenapa cukup menarik ini dia untuk polanya dia cukup oke jadi ini dia udah masuk platen tapi sebelum sebetulnya dia udah oke sekali nih bahkan udah di area 100 sampai 90 0 sampai 90 sorry di 90 ini 100 nah entry itu sebetulnya yang dari atas 90 ini jawabannya ini infrastruktur minggu ini jelas menarik tapi finance juga bisa diperhatikan propertinya justru ngikutin infrastruktur tadi ya itu dia ingat juga bentuk kwadrannya bentuk kwadrannya juga yang jadi pilihan cukup menarik selain finance tadi ada properti yang baru masuk signal buy nah rinciannya apa saja sih sebetulnya ini dia rinciannya 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 tadi ada basic industry dan psikikal masuk regulasi buy jadi mungkin sambil kita lihatin ya saya sambil bacakan basic industry dan psikikal basic industry dan psikikal itu spekulasi buy ini psikikal lalu basic industry itu ini ini spekulasi buy spekulasi buy lalu finance energy industrial leveraging up itu mungkin oke tinggal udah jalan transportasi spekulasi buy transportasi itu masih disini nah kalau disini justru saya rasa tunggu dulu ini sih yang menarik kalau teknologi biasanya agak unik nanti bentuknya lihat aja deh nanti ke depannya ya rinciannya tadi udah kita bahas juga lalu sektor end of the day apa saja sih end of the day itu apa sih sebetulnya EOD singkatan jadi EOD itu end of the day lalu EOW itu end of week jadi end of the day itu dia keluar data jual jadi setiap daily itu ada kalau end of week itu di satu minggu keluar sini nah ini untuk end of the day nya ada Adaro Pegas Goto PTBA INDF KLB Medco dan ini pun tidak akan dibahas semua jadi cluenya cluenya yang dibahas itu hanya kurang lebih hanya kurang lebih dari end of the day itu hanya ada tiga yang dibahas ada Medco Sidok dan Asah ya hanya itu aja bayangin yang dibahas oke nah lalu berikutnya setelah end of the day lalu kita end of week end of week nya apa saja sih yang akan dibahas end of week nya ada cukup menarik karena ada lima saham ini dari sebanyak ini hanya ada lima saham saja yang masuk kriteria kriterianya ya ada Antam Astra BBNI Bukalapak dan BBHI jadi hanya ada lima saham itu saja kalau Antam sudah minggu lalu sebetulnya dibahas ya minggu lalu ada di video silahkan di video sebelumnya itu sudah dibahas kali ini pun dibahas lagi oke nanti juga ini kan banyak ya ini kan banyak dua ini aja udah banyak akhirnya kami akan bikin list menarik di luar ini jadi karena listnya masih banyak itu sebetulnya menarik kita cari list menarik nanti akan dibahas kurang lebih list menarik itu ada tujuh sampai ada delapan delapan atau sembilan oke nah berikutnya saham apa sih yang pertama akan kita bahas saham pertama yang akan dibahas yaitu ada Medco Medco saham pertama yang dibahas secara cat kita baca dulu berdasarkan catnya sendiri Medco kalau kita perhatikan warga BTS sebetulnya sudah punya posisi duluan di area 560 tapi akhirnya kena stop loss stop loss stop loss nya kena disini dengan signal sell nya juga keluar lalu spekulasi sell nya juga keluar tapi akhirnya keluar lagi signal spekulasi buy spekulasi buy dan averaging up nah jadi berdua kali keluar disitulah akhirnya membuat ini Medco cukup dengan low risk nya atau stop loss nya di area 590 untuk Medco data band dormologi BTS bagaimana untuk data band dormologi BTS secara masih akumulasi dia lagi akumulasi dari 10 Agustus lalu data band dormologi nya ini kalau kita perhatikan belum disiplin yes betul sekali belum disiplin karena ini ada keluar 7,2 miliar lalu masuk lagi 12 miliar disini eh beres masuk 12 miliar ini keluar lagi 4,5 miliar tapi hari Jumat ini bahkan masuk lagi 5,5 miliar jadi overall kalau kita perhatikan band dormologi nya belum tapi pastinya akumulasi nah lalu berikutnya band dormologi Medco 10 harinya bagaimana 10 harinya kalau kita perhatikan ini juga sama nih masih seperti tadi jadi masih angin-anginan keluar 2 minggu lalu ini pun bahkan keluar ya ini saya gak cukup oke sebetulnya cukup Medco lalu berikutnya untuk Fibonacci nya Medco bagaimana Fibonacci nya Medco ini beberapa kali sudah 2 kali lebih tepatnya dia kepentok Fibonacci 38,2 ini ya 38,2 jadi di area 6,28 atau 6,30 ini bisa dibilang ketik strong nya Medco untuk break lalu berikutnya untuk polanya nah ini dia sebetulnya untuk polanya Medco yang bisa dibilang cukup menarik jadi ada pattern wedge nah ini pattern wedge ini kemarin udah break cuma dia belum retrace nya belum break tapi ukuran cukup menarik juga ingat sudah break juga area 6,30 Medco untuk Ichimoku nya bagaimana untuk Ichimoku nya dia sudah di atas awan ini ya Senko Span A Senko Span A jadi overall kita menarik juga untuk Medco nya dia sudah di atas jalan Senkansen dan Tidun Sen juga bisa dibilang Medco ini jelas menarik itu dia untuk saham pertama lalu berikutnya saham kedua ada Sido yang pertama kita lihat kita perhatikan dulu chart nya jadi untuk Sido ini kalau kita perhatikan telah turun cukup panjang telah turun cukup panjang ada signal spekulasi bayi pertama ini Medco eh untuk Sido nya sorry nah ini ya close nya di area 730 730 ini law sebelumnya ya seperti ini 730 untuk Sido menarik sekarang close nya 770 Sido lalu berikutnya bandarmologi nya Sido bagaimana untuk bandarmologi nya Sido minggu ini itu overall masih distribusi terakhir data 29 juli jadi dari 29 juli kita sudah tanggal 14 dia masih distribusi nah ini 29 juli kurang lebih di sini sampai ke bawah masih distribusi nah ini belum ada masuk besar nih data di minggu ini makanya pasangan belum simulasi kalau kita perhatikan ini sudah ada masuk beberapa kali yang cukup oke jadi bisa dibilang cukup menarik untuk diperhatikan minggu ini lalu berikutnya ini dia bandarmologi 10 harinya sama kalau kita perhatikan lihat saat turun luar biasa kemarin distribusinya lumayan besar ini dia tapi minggu ini lihat sudah mulai berkurang bahkan ada baying tipis-tipis di Sido bisa diperhatikan untuk fibonacci fibonacci nya bagaimana kita pakai sensitivity 10 titik terendahnya di 7.30 kemarin jadi saat ini Sido masih di area antara fibonacci 2.36 di area kemarin lalu berikutnya untuk patternnya juga sama di launya kemarin trend line support jadi ikat turun di bawah 7.30 di bawah 7.30 tinggal di close saja untuk Sido ijimoku nya juga sama jelas masih di bawah semua baris kalau kansen dan kijun juga masih di bawah jadi overall belum terlalu menarik kalau secara oke itu dia untuk Sido lalu saham ketiga kita bahas saham ketiga saham ketiga itu ada Asah secara chart sendiri warga BTS sebetulnya sudah dua kali ada posisi tapi akhirnya kena stop loss ini ada buying ini kena stop loss disini ada buying ini juga kena stop loss nah itu juga yang menandakan jika ini cukup menarik dia sudah ada dua kali 2x juga jadi apalagi sebetulnya secara posisi bisa dibilang ini cukup oke karena 2x 2x jadi 2x entry dan akhirnya dua-duanya bisa dibilang balik modal karena yang disini sudah lebih posisi spesifikasi buy ini average up ini buy ini kena selanjutnya kalau juga sudah ada minggu ini untuk Asah stop loss nya dimana stop loss nya di 1635 untuk Asah 1635 ya stop loss stop loss nya Asah lalu untuk kolumenya bagaimana untuk kolumenya Asah sendiri bandermologi BTS bilang kalau asenya akumulasi dari 11 nah ini minggu ini ya kalau minggu ini betul belum disiplin akumulasinya tapi di hari kamis kemarin yang bisa dibilang masuk oke area 633 itu salah satu tanda kalau wah akumulasinya cukup gede lalu net buy 10 harinya bagaimana nah ini 10 hari ini juga masuk masuk stop loss stop loss Asah kurang lebih tadi di 1635 lalu untuk Pibu nya bagaimana nah kalau kita pakai Pibu nya untuk Asah saat ini pendang uji area Pibu 23,6 23,6 jadi di area tersebut juga Asah beberapa kali koreksi area 23,6 dan dia tidak kemana-mana sebelumnya jadi kalau sebetulnya sebelumnya sudah break area 23,6 tapi akhirnya lagi di uji 23,6 dia tidak buat koreksi kalau dia lanjut naik lalu berikutnya untuk polanya sendiri nah inilah jadi salah satu kenapa sih Asah ini cukup menarik jadi ada pola yang cukup menarik ini trendline support ini trendline resisten nya 1730 jika break perhatikan Asah lalu untuk Ichimoku nya bagaimana Ichimoku sendiri untuk Asah saat ini sedang area di bawah Senkos span B kalau ternyata sudah masuk ini bagus sekali kenapa dimasukkan juga ini dia low nya disini lalu dia juga sudah sideways dari sini dia sudah saja dari sini ke sini dia betul bikin lower low lagi ini di pas ini dia menarik itu dia ya itu untuk Asah lalu berikutnya beres Asah kita bahas end of week nya tahun end of week nya di Asah yang terakhir kita bahas di end of berikutnya kita bahas itu end of week nya ada antam ada antam ya paham pertama sebetulnya ini antam sudah kami bahas di minggu lalu overall kalau rekan-rekan itu itu sudah untung ya sudah untung antam minggu lalu berarti 5 hari 1 2 3 4 5 ini rekan-rekan punya area 2000an kurang lebih antam nya sekarang sudah hijau ya posisi gain nah untuk antam sendiri jika rekan-rekan baru mau punya posisi minggu ini itu pastikan stop loss nya di 20 70 karena antam sekarang lagi di uji area 50 dan 6 1 8 lalu fase bandermologi nya antam bagaimana sebetulnya nah ini dia bandermologi antam cukup menarik kalau kita perhatikan seminggu ini bahkan masih tidak konsisten ya buying dan selling nya jadi ini ada buying ini ada selling ini ada selling juga setiap masuk bahkan luar biasa contohnya hari yang lalu itu hari selasa 78 miliar eh besoknya hari rabu ini keluar 10 miliar eh hari kamis masuk 59 miliar jadi bisa dibilang kalau sekalilah untuk antam ini tapi Jumat kemarin ini keluar sebelah kejar maka ini bisa dibilang bukan jadi tanda benar-benar keluar lah bandermologi di antam akumulasi dari 28 jadi bisa dibilang cukup lama ya lebih-lebih kan kembali 9 oke untuk bandermologi 10 harinya bagaimana kalau kita perhatikan masih ada merah-merah merah ini datanya berarti selling bandermologinya selling jadi yang hijau ini kumulasi lalu berikutnya untuk pibonya bagaimana untuk pibonya kalau kita perhatikan ya betul antamnya sedang uji di area pibo 50% stop loss nya tadi di 20% lalu untuk polanya sendiri nah ini juga kenapa dijadikan akhirnya antam dibahas sebetulnya antam lain juga ada yang dibahas juga di metal tapi kami akhirnya lebih milih antam yang dibahas antam sudah berekod trend lainnya lalu tinggal lihat aja minggu ya uji mokunya juga sama antam sudah kembali ke awan ke dalam awan senko span A dan senko span B jadi bentar lagi akan nyentuh awan senko span B atas cukup menarik untuk antam sudah di atas dari pengkansen dan tidur sen juga jadi sudah dipasang setopulnya saja 20 setelah antam saham kedua dari end of week nya ada Astra ini Astra jadi data band termologi minggu kebelakang bahkan disiplin juga dari 3 Agustus dari minggu yang lalu sebetulnya tapi kita baru view nya bahasnya minggu ini harusnya minggu lalu kita bahas juga Astra tapi tidak kita bahas untuk chart nya sendiri ini chart nya sendiri kalau kita perhatikan ini dia Astra dengan stop loss nya 6625 yang bisa dibilang power nya juga masih ada akumulasi bayi juga masih ada stop loss di 6625 lalu berikutnya untuk bandarmologi 10 hari nya juga masih sama ini dia cukup oke sekali bahkan di 2 minggu ini akumulasinya hanya 2 hari saja yang keluar adapt profitek ini ada 2 hari misalnya yang lain bayi semua menarik lalu berikutnya untuk fibonacci bagaimana Astra ini cukup menarik Astra sedang uji area fibonacci 61,8 ini 68 68 area 69,50 menarik kalau berikutnya untuk polanya bagaimana polanya sendiri untuk polanya sendiri saat ini kalau kita perhatikan Astra sudah break ya break resisten trendline ini kalau kita perhatikan itu dia yang jadi alasan kenapa ini dibahas tapi hati-hati semoga ini bukan gagal break ya kalau berikutnya untuk Ichimoku nya juga sama dia sudah di atas awan garis senkos panbe cukup menarik sudah di atas garis senjum sen ken ken sen juga bisa dibilang si strong nih setanya untuk maksudnya selalu saham berikutnya ada BBNI ada BBNI ya BBNI saham ketiga dari end of week nya ini dia untuk BBNI kelah nya untuk warga BTS juga saat ini sudah punya posisi kurang lebih di 7600 dengan saat ini di 8500 untuk BBNI lalu untuk bandarmologi nya bagaimana stop loss nya di 8175 untuk BBNI stop loss nya di 8175 data bandarmologi BTS ini bisa perhatikan cukup menarik juga hasil akumulasi dari 2 Agustus bayinya kurang lebih cukup oke nih besar semua banget lalu untuk bandarmologi 10 hari bagaimana ini hampir sama seperti Astra kalau Astra hanya selnya 2 hari tapi kalau BBNI 4 hari untuk BBNI ya penyelasi juga dari 2 bahkan volumenya disiplin juga lalu ada besar besar juga menarik mana itu area resisten nya untuk BBNI ini dia Fibonacci dia lagi uji di area 50% di area 50% untuk BBNI nya jadi dia akan uji di 50% Fibonacci lihat untuk BBNI berikutnya untuk polanya sendiri BBNI sudah break duluan dia breaknya disini ya naik terus sampai ke 8500 untuk BBNI untuk BBNI ichimoku nya sendiri dia saat ini sudah masuk ke awan senkospan B tinggal sampai atas garis senkospan di atas ya BBNI nya kalau break ini bakal strong bagus sekali oke yang berikutnya ada Bukalapak ya Bukalapak nah itu dia ada Bukalapak secara chart warga Miteh juga sama sudah punya posisi di area kurang lebih 260 260 sampai 270 yang BBNI untuk Bukalapak karena volume juga masih akumulasi yang cukup menarik disini juga isolasinya kalau berikutnya untuk bandarmologi BTS bagaimana ini baru hari Jumat kemarin yang ada akumulasi bayingnya ada akumulasi bayingnya ya jadi baru satu hari bahkan keluarnya masuknya besar 16,7M tapi di hari-hari lainnya masih keluar makanya masih disitu jadi dari 8 Agustus ke distribusi ya nah untuk data bandarmologi 10 harinya bagaimana data bandarmologinya BTS secara 10 hari ini sama masih distribusi kalau kita perhatikan merahnya masih banyak ya ini dia di lalu-mari Jumat kemarin bayingnya besar bahkan di minggu lalu ada masuk besar tapi akhirnya dia keluar lagi keluar lagi di minggu kemarin kalau berikutnya untuk pibonacinya bagaimana pibonacinya dia sudah break area pibol 50% dibuka lepak berikutnya di area di area 30% untuk pibonacinya lalu berikutnya untuk pola sendiri polanya saat ini bisa dibilang arahnya belum jelas untuk polanya jadi belum oke ini cuma untuk upload shopping channel yang yang untuk buka area 30% tadi kalau berikutnya untuk ichimofunya bagaimana untuk ichimofunya sendiri ini yang bisa dibilang cukup menarik dari buka lapang sebelumnya pernah break area pibonya atas awan senkos pan b nya kali ini bisa dibilang ini palit dia sudah break atas dari senkos pan b nya dan ditutup di 30% tuasnya ini buka bisa dibilang sideways nya panjang sideways nya beres ini yang break break nya hari ini pak li makanya juga jadi alasan kenapa beres buka ada BBAI ya BBAI BBAI secara cat juga warga business sudah punya posisi duluan kurang lebih di 37 loss nya kemarin di 38 40 ya loss nya 3600 35 90 kalau cukup di bawah itu BBAI 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 ini ada volume yang besar jadi bisa di alasan yang berikutnya akumulasi dari 5 Agustus untuk 10 harinya bagaimana 10 harinya memang masih berikutnya ada 1 hari saja yang besar hari lainnya masih jadi bisa dibilang seriusnya belum kurius BBAI untuk BBAI bagaimana BBAI juga sama sebelumnya sudah centuh area 23,6 tapi akhirnya gagal di korek masih akan sideways di area 4000 sampai 3600 BBAI berikutnya untuk pola ini dia BBAI trendline resistennya juga beberapa kali kesantin juga di area ini uji mokunya sama ini dia akan uji dulu garis nkospan B bawah jadi di area ini juga nanti mungkin akan ada koreksi atau akan ada lanjut break itu mungkin untuk data end of week lalu berikutnya kita akan bahas apa-apa saja yang menarik diperhatikan juga dia tidak masuk end of week lalu dia tidak masuk end of week ini dia sama yang pertama list menarik ada mdln mdln ini kita akan cepat saja bahasnya karena tidak akan sedetail dari end of the day dan mdb tapi ini justru yang bisa dibilang lebih oke itu yang di list ini yang pertama mdln bandarmologi 10 harinya kita langsung kesini ini seminggu ini bahkan akumulasinya cukup oke jumat kemarin bahkan masuk 2,5 miliar kartunya seperti ini warga bts sudah punya posisi duluan 108-102 stop loss di 1,02 close kemarin di 1,19 kalau mau buying ada lalu untuk stop loss kurang lebih 1,02 yang dln 1,02 stop loss lalu untuk ichimo sorry fibonacci dia sudah break area pipo 38,2 dengan volume yang cukup oke juga lalu untuk pola juga dia ada bentuk ada bentuk pola wages tulis breakout ya ini palit breakout nya sebelum sebelumnya kaleng kaleng yang paling paling juga ada lalu untuk ichimo punya juga sama dia sudah diatas awan senko span A sudah paling juga 7 kemarin diperhatikan mdln itu dia mdln lalu berikutnya setelah mdln ada aslc ini dia aslc yang pertama kita ke bandarmology 10 harinya bagaimana bandarmology 10 harinya BTS ini cukup menarik juga minggu belakang bahkan ada masuk yang besar sekali di 5 hari yang lalu lebih tepatnya minggu lalu ya masuk 25 miliar 1 hari nah 25 miliar ini belum keluar ini dia akumulasi dari 5 Agustus ini bayi yang luar biasa di aslc lalu untuk chartnya bagaimana 5 hari yang lalu kalau kita hitung 1,2,3,4,5 nih di area 190 aslc nya ya di area sini yang masuk bayi besar lalu sekarang ini break ya kemarin break nih stop loss nya 189 untuk aslc stop loss nya 189 untuk aslc dengan fibonacci nya dia udah break fibon50 volume juga ada berikutnya akan fibon601.8 lalu untuk pola nya sendiri bagaimana ini kalau kita perhatikan ada download slopping channel hilas download slopping channel ini kalau kita lihat gambarnya bulis black ya ini dia naik lalu retrace untuk black cukup menarik black juga black nya ini si yang tadi semua yang dibahas ini ada 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 tiga saham menarik semua menarik yang sudah sekir sebetulnya oke lebih kita tinggal lihat aja minggu depan bagaimana ya kita gak tahu minggu ini lebih depan nah itu dia lalu berikutnya untuk untuk cimok punya sendiri dia sudah ini ya kembali ke atas awannya kembali ke atas awan senko span b nya jadi bisa dibilang menarik sudah break buka dia untuk cimok punya di atas dari stk dari src lalu berikutnya namanya ada srtg ya srtg kita bahas dulu bandarmologi 10 harinya bagaimana bandarmologi 10 harinya dia kurang lebih akumulasi dari 9 pagi itu ya ya 2 hari sudah ada akumulasi di minggu ini ya minggu lalu belum ada belum memasuk rius minggu ini hari kamis baru masuk rius ya lalu berikutnya untuk chartnya bagaimana nah ini dia baga BTS sendiri sudah punya posisi duluan nih kurang lebih di 2 2560 ya sampai 2500 top lossnya di 2500 jadi itu yang perlu rekan-rekan ingat 2600 top lossnya jadi kita sudah bahas tentang bandarmologinya bagaimana lalu kita bahas Fibonacci Fibonacci nya SRTG bagaimana dia sudah break area Fibo 23,6 dan udah balik juga lalu serta volume juga ada jadi berikutnya dia akan uji area Fibo 27 2830 dia akan uji Fibo itu 2830 ini saham kedua yang saya bilang cukup benar kalau berikutnya beres Pibonacci kita bahas polanya di Saratoga ini ada wedges kemarin sebetulnya sempat gagal tapi kalau kita perhatikan gagalnya dia sekali lalu dia palit dan akhirnya break atas untuk Saratoga ini yang bisa dibilang ini yang menarik di Saratoga bisa bisa dilang break 2720 bal posisi aja yang udah punya posisinya lalu berikutnya untuk Ichimoku nya nah ini dia Ichimoku nya pun dia sudah kembali ke awan Senkos Pan B bawah dari Senkos Pan B bawah jadi bisa dibilang SRTG ini lagi akan uji dulu di atas dia oke gak dia juga sudah di atas dari Senkos Pan A lalu Senkos Pan B lihat SRTG nya berikutnya setelah SRTG ada Excel kita baca dulu bandermologi Excel bagaimana bandermologi 10 hari menandakan di seminggu ini minggu kemarin ini akumulasi bahkan luar biasa sekali 6 hari yang lalu bahkan atau minggu lalu ada masuk 27 selanjutnya ada masuk besar juga bahkan di 3 hari kebelakang itu masuknya luar biasa sekali untuk Excel ada apa sih sebetulnya di Excel akumulasi dari 5 Agustus ada apa sebetulnya di Excel nah ini untuk Excel sendiri saat ini kalau kita perhatikan dia sudah break resistennya area 27 dulu dia untuk Excel lalu berikutnya kalau kita perhatikan juga kilas ada terbentuk pola pada Excel ada double bottom atau ada inverted head and shoulders juga ini shoulder kiri ini headnya ini shoulder berikutnya jadi ada dua bottom ada double bottom pattern lalu ada inverted juga breaknya dia udah break juga nih area 2700 ini dia breaknya kalau kita lihat polanya semoga 3000 bisa sentuh untuk Excel untuk Excel lalu berikutnya untuk pibonya untuk polanya dulu nah ini dia untuk pibonya dulu untuk Excel saat ini sudah break area pibo 38,2 akan uji area pibo 2795 atau 2800 lalu untuk polanya sendiri nah ini ya misal ketiga yang saya bilang menarik seperti ada CRC lalu ada sarank Excel ini polanya udah palit juga dia red retrace ini udah ini retrace break cukup menarik udah pola wedge atau vertical trend lalu berikutnya Ichimoku nya bagaimana nah ini dia bentar lagi dia akan break Senko span di atas ya ini itu Excel kalau dia break terlalu menarik saya 2800 kembali ke atas untuk Excel lalu lalu saham berikutnya setelah Excel ada saham MPMX itu dia PMX PMX saham berikutnya ya PMX kita masuk dulu ke bandarmologi 10 harinya bandarmologi 10 harinya kalau kita perhatikan belum masuk besar tapi overall kurang lebih di 5 hari yang lalu atau hari Senin lebih tepatnya ini ada masuk yang besar nih dari 3 Agustus jadi stop yang PMX lalu berikutnya untuk chartnya warga BTS sudah punya posisi duluan di area 900 kurang lebih stop loss pastikan update stop loss 1980 1080 yang untuk PMX kalau berikutnya untuk pibonya nah ini dia untuk pibonya dia udah break area 23,6 berikutnya akan uji area pibo 10 93 berikutnya untuk polanya nah ini ada scanning channel tapi polanya bahkan masih disini mungkin minggu depan akan beda lagi untuk Ichimoku dia sudah masuk awan senkos pande bawah ya dia udah menarik juga dari bawah senkos pande bawah nya ya menarik lalu saham berikutnya setelah MPMX ada BBTN ada 4 lagi saham oke baris BBTN ini dia untuk BBTN sendiri bandermologi 10 harinya bagaimana ini dia bandermologi 10 harinya BTS minggu kebelakang baru kurang lebih masif sekali bahkan ada entry di BBTN di hari dimasukaren sudah masuk 11,3 miliar simulasi dari 11,2 kalau untuk chartnya bagaimana nanti warga BTS sudah punya posisi duluan di 14,5 ya 450 kurang lagi di cip saja sudah break di bawah 50% juga jadi bisa di hold BBTN nya close nya di 15,2 5 ya lalu berikutnya untuk Vivo nya bagaimana dia udah break area Vivo 38,2 berikutnya akan 16,2 5 eh close nya sorry 16,2 5 dia akan uji 16,5 2 untuk Vivo berikutnya kalau berikutnya untuk polanya ini dia polanya kebentuk seperti ini ya untuk BBTN ya selainnya berbentuk apa-apa sih baru kebentuk broadening wage kalau browning broadening wage berarti masih yang keren ya kalau berikutnya kalau berikutnya ini untuk kicimoku nya BBTN sudah masuk ke awan sentros pande ya sudah ke awan sentros pande lalu saham berikutnya setelah BBTN ada SMGR untuk SMGR kalau kita perhatikan bahkan di 5 hari 5 hari saja sudah hijau semua akumulasi bukan sedikit ini sudah di atas 3 miliar semua jadi saya rasa ini bandar market maker memang sudah sudah bisa dibilang sudah price SMGR lalu untuk 10 harinya bagaimana ini dia untuk 10 harinya kalau kita lihat D-7 ini bahkan hari pertama akumulasi ini bahkan D-10 itu sudah akumulasi sebetulnya tapi ada keluar besar nah inilah yang bisa dikunci di bulan pagi akhirnya baru ya ini ini hari hari sabtu atau hari minggu lalu ini yang cukup oke di area itu chartnya bagaimana ini untuk chartnya warga BTS pun sudah punya posisi kurang lebih di 6600 6600 sekarang close-nya di area 7000 jadi kalau mau entry silahkan saya juga close-nya di 6725 untuk pibonya bagaimana pibonya sendiri dia area 6975 yang beri juga ini berikutnya akan uji 7263 itu dia untuk SMGR lalu berikutnya untuk polanya sendiri ini sama dia cukup murid juga support trendline-nya lalu resisten trendline-nya jadi berapa semuanya biji pokoknya bagaimana ini dia untuk saat ini SMGR bisa dibilang cukup menarik SMGR-nya ini dia SMGR-nya saat ini dia sedang uji awan uji awan Sengkospan A dari Sengkospan atas cukup menarik SMGR-nya kalau Sengkospan belakang dia juga untuk SMGR kalau berikutnya BRS SMGR saham berikutnya ada BMRI ya tadi sudah kita lihat BMRI minggu kebelakang rekan-rekan perhatikan hanya satu hari saja keluar dan itu memang besar UM tapi BRS itu kalau masukkan ada masuk 24,58 sebetulnya di BMRI sendiri termologi 10 harinya hanya ada 2 hari ini hampir sama seperti Astra tadi koreksinya seperti Astra tadi hanya ada 2 hari yang merah lalu berikutnya chart-nya bagaimana di chart-nya sendiri warga BTS sudah punya posisi di area 7700 sampai 2800 untuk bank mandiri top loss di 8200 sekarang area 8.490 8.490 oh sorry sekarang harganya 8.475 ya berikutnya 8.200 ya diingat lalu berikutnya untuk PBO-nya bagaimana PBO-nya dia lagi PBO-nya 6.1.8 cukup menarik TIPO bank mandiri lalu untuk polanya ini kemarin sempat break tapi akhirnya dia koreksi nah ini agak hati-hati nih kalau ternyata backlog karena mengisi gap ini gap nya ada 7400 jauh jauh lagi kalau mau street tadi sama stop loss nya 7200 itu ya bank mandiri lalu berikutnya tahun terakhir ada tekim ya ada tekim nah lihat minggu yang lalu aja bahkan ini hijau mirip seperti apa tadi saham yang seperti ini saham yang seperti ini itu SMGR itu SMGR tadi hijau semua jadi pembahasan video ini nanti akan dirangkum grafik ada dua yang versi saya low risk yang terakhir yang terakhir ini tekim tekim bandarmologi 10 harinya ini akumulasi pasang 2 biasa sekali walaupun ada kecil-kecilnya tapi ada besarnya juga di 5 hari yang lalu dia besar di hari Jumat juga kemarin masuk 1,3 miliar ini nih pegangannya nih di 6 hari yang lalu hari Jumat minggu lalu ya ada masuk 12,1 miliar dari 5 Agustus nah untuk bagaimana lalu kita hitung 6 hari yang lalu 2,4,6 nih di area 6,400 jadi overall sekarang close-nya 6,550 lalu ternyata dia stop loss atau turun di bawah 6,400 udah stop ini ini sih ini dari semua pembahasan video tuh seluruhnya enggak banyak yang menarik yang low risk-nya ada SMGR ada lalu untuk VBO-nya sendiri kemarin sempat menyentuh 38,2 lalu akhirnya koreksi dia uji kembali ke 23,5 lalu icimoku-nya juga sama saya dua sudah cukup lama cepat menyentuh tempat ke dalam awan Senko Spanbe bawah ya tapi akhirnya koreksi di bawah lagi itu dia itu dia saya menarik jadi rinciannya ada dua saham yang cukup low risk saham yang low risk tadi itu ada Tegim dan SMGR dari segi hitung-hitungan low risk saham itu yang low risk sekali bahkan kalau saya klien tersebut yang low risk yang lainnya pun bahkan mendekati resisternya mendekati resisternya walaupun patternnya oke ada patternnya oke tapi ada yang medium risk tinggal diperhatikan aja yang medium risk tinggal diperhatikan ada ini bahasnya yang tadi rekan-rekan perhatikan yang masih jauh dari resisten itu mungkin versi saya nah setelah kita bahas video tadi ya coba versi kalian sama apa sih yang menarik dari pembahasan video tadi silahkan ketik di kolom komentar ya jangan lupa juga pastikan nyalakan lonceng notifikasi videonya ya biar update terus video pembahasan dari kami lalu demikian video pembahasan dari saya pastikan kasih komentar nih tentang video ini bagaimana tuh di kolom komentar kami pamit undur diri sampai jumpa di video lainnya see you di kolom komentar